Intro Terima kasih yang mulia ketua Mohon maaf Mengusik dan menunda istirahat Bapak Ibu sekalian Bismillahirrohmanirrohim Hakim Konstitusi Arif Hidayat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion Yang diberi judul Membangun peradaban negara hukum Indonesia yang demokratis berdasarkan dan berkarakter Pancasila Sebuah catatan penting dalam pemilihan presiden Dan wakil presiden tahun 2024 Dengan pertimbangan hukum sebagai berikut Menimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa secara kesama Serta sebelum saya mempertimbangkan pokok-pokok Dalil permohonan pemohon Saya akan menyampaikan suatu hal yang bersifat prinsipil Karena berkenaan dengan corak dan karakter negara hukum yang demokratis yang kita anut Oleh karena itu saya akan menyampaikan secara umum dua perspektif Yaitu perspektif ideologis filosofis dan perspektif sosiologis empirik Perspektif ideologis filosofis Mohon maaf Disenting saya 57 halaman Tapi tidak akan saya bacakan seluruhan Perspektif ideologis filosofis Secara sederhana Demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat Oleh rakyat dan untuk rakyat Dalam sebuah negara demokrasi Rakyat memiliki peran sebagai pemegang kedaulatan Sebab berdasarkan teori klasik Yang digagas oleh Russo Dengan teori di kontrak sosial Rakyat kemudian mengadakan perjanjian Dengan para pemimpinnya untuk membangun Sebuah entitas yang bernama negara Dalam rangka menjamin pemenuhan Akan hak-hak dan kebutuhannya Dalam konteks keindonesiaan Forum BPUPKI dan PPKI Boleh dikatakan sebagai miniatur Perwujudan de kontrak sosial Yang merupakan tempat berkumpul seluruh komponen bangsa Dari berbagai suku, daerah, dan golongan Yang tersebar dari Sabang hingga Merauke Untuk membahas pembentukan sebuah entitas negara Yakni negara Indonesia Dalam sebuah hukum dasar yang kita kenal sebagai konstitusi Yang memuat aturan-aturan main Dalam penyelenggaraan negara Indonesia Yang akan dibentuk Paskah hukum dasar terbentuk dan disahkan Maka dalam sidang PPKI Itu juga telah terpilih presiden dan wakil presiden pertama Yakni Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 Dalam perspektif historis Konsepsi negara hukum demokratis yang kita anut Telah bergulir dan menjadi diskursus Yang mewarnai perumusan hukum dasar Tak kalah para pendiri bangsa Mendiskusikan, memperdebatkan gagasan ini Dalam sidang-sidang PPUPKI dan PPKI Saat itu mereka bersepakat Bahwa gagasan negara hukum demokratis yang kita anut Adalah gagasan negara hukum demokratis Yang berbeda dengan konsepsi negara hukum demokratis Yang dianut oleh negara-negara lain Yang bersifat liberal Melainkan negara hukum demokratis yang berakar Pada jiwa dan falsafah bangsa Hal ini disampaikan oleh Supomo Pada rapat PPUPKI Pada tanggal 31 Mei tahun 1945 Kutipan dianggap telah dibacakan Keesokan harinya Dalam rapat PPUPKI 1 Juni tahun 1945 Insinyur Soekarno menyampaikan Karakter demokrasi Yang kita anut berdasarkan Pada sila keempat Menurutnya Yang dimaksud dengan demokrasi yang kita anut Bukanlah demokrasi model barat Tetapi politika ekonomi sedemokrasi Yaitu politika ekonomi sedemokrasi Dengan sosial Demokrasi dengan kesejahteraan Dan paham gotong royong Menurut Soekarno Demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Menghasilkan demokrasi sosial Muhammad Hatta juga memiliki pandangan Yang tidak jauh berbeda dengan Soekarno Hatta menyatakan Dianggap telah dibacakan Sementara Agus Salim Dalam pidato dihadapan PPUPKI Pada 11 Juli 1945 Menyatakan dianggap telah dibacakan Dari berbagai pandangan Para pendiri negara di atas Semakin nampak jelas Bahwa konsepsi negara hukum demokratis Yang dirancang dan didesain oleh Para pendiri bangsa Bukanlah demokrasi model barat Yang berkarakter liberal Dan bercorak individualis Yang belum tentu kompatibel dengan nilai Jiwa, corak maupun karakter bangsa kita Yang cenderung memiliki kekasan tersendiri Sebab jiwa bangsa Kita berakar pada nilai luhur Yang digali dari rahim Ibu Bertiwi Dan dirumuskan ke dalam lima sila Yakni Pancasila Oleh karena itu Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Alinia keempat Menyatakan dianggap telah dibacakan Kutipan yang menyatakan Yang berkedotan rakyat Dengan berdasar kepada ketuhanan yang maesah Dan seterusnya Memuat makna bahwa Kedotan yang dimaknai sebagai demokrasi itu Harus didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila Hal ini menegaskan bahwa Anutan sistem demokrasi yang kita anut Adalah anutan demokrasi Yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila Tidak hanya dalam ruang lingkup yang sempit dan terbatas Apabila dicermati alinia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Pertama Adanya visi kebangsaan Yang mesti dijadikan tujuan bersama Seluruh komponen bangsa Dalam rangka merindungi Segenap bangsa Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan Ketertiban dunia Yang berdasarkan kemerdekaan Perdamaian abadi Dan keadilan sosial Kedua dan seterusnya Dianggap telah dibacakan Lebih lanjut Rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Kemudian dijabarkan Dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Pengaturan ehal Konsepsi negara demokratis Yang berdasarkan atas hukum Dan negara hukum yang demokratis Diatur di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 Selanjutnya secara filosofis Negara hukum demokratis Mendapat spirit dan roh dari Pancasila Yang termuat dalam pembukaan Sehingga membentuk suatu negara hukum Yang demokratis Yang berkarakter Pancasila Konsepsi Dan konsekuensi hukum penerapan Negara hukum demokratis Yang berkarakter Pancasila Berdampak pula pada corak dan karakter Dalam pembentukan hukum Pancasila melalui sila kelima Mesti menjadi bintang pemandu Dalam proses pembentukan hukum Dan penegaan hukum Berikut cara berhukum Melalui pendekatan Pancasila Sila pertama, kedua, dan seterusnya Dianggap dibacakan Hukum adalah untuk manusia Bukan manusia untuk hukum Dua, menolak mempertahankan status quo Dalam berhukum Tiga, mengatasi hambatan Dalam menggunakan hukum tertulis Dan seterusnya dianggap Terah dibacakan Oleh karena itu Berhukum dengan berkarakter Pancasila Haruslah bertujuan untuk memberikan Kemaslahatan dan kesejahteraan Bagi seluruh warga negara Indonesia Baik secara lahir maupun batin Di sisi lain, menurut Bung Karno Demokrasi permusyawaratan itu Memiliki fungsi ganda Yakni menjadi sarana Untuk mengadu ide, gagasan Dan aspirasi golongan yang ada Di dalam masyarakat Dalam suatu badan perwakilan Namun di sisi lain Dengan semangat permusyawaratan Justru akan menguatkan negara persatuan Permusyawaratan diharapkan dapat Dibimbing oleh semangat kekeluargaan Berdasarkan hikmah, kebijaksanaan Agar menjadi sintesis Yang bermutu bagi kebaikan Perwujudan dari demokrasi permusyawaratan Dimanifestasikan pada penyelenggaraan Pemilu yang demokratis Sebab salah satu ciri negara demokratis Yang berlandaskan hukum yang paling kentara Dan menjadi pembeda antara negara demokrasi Dengan negara non-demokrasi adalah Adanya pemilihan umum yang adil Dan dilaksanakan secara periodik Untuk bertujuan memilih para wakil rakyat Dan duduk di parlemen Maupun memilih presiden dan wakil presiden Sebagai penyelenggara pemerintahan Ataupun pada tataran lokal Memilih kepala daerah Hal ini senada dengan pendapat Samuel Isakrov Yang mengatakan Di negara-negara yang baru bangkit Dari pemerintahan kolonial Atau resmi despotik Pemilu merupakan konfirmasi Atau transformasi demokrasi Meskipun pemilu seringkali Berfungsi sebagai penanda Siapa yang akan memegang otoritas Di negara di dunia Yang penuh dengan urusan Kami melawan mereka Yang belum selesai Pemilu juga dapat dianggap Sebagai perwujudan Dan pelaksanaan hak rakyat Dalam memilih maupun dipilih Yang merupakan implementasi Dari partisipasi Dalam penyelenggaraan pemerintahan Selanjutnya pada halaman 8 Halaman 9 Halaman 10 Urian-urean mengenai itu Telah dianggap dibacakan Di negara kita Prinsip penyelenggaraan pemilu Atau dikenal dengan prinsip Keadilan pemilu Atau electoral justice Diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 Sebagai hukum tertinggi Khususnya di dalam ketentuan Pasal 22 E Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1925 Yang menyatakan Pemilihan umum dilaksanakan Secara langsung Umum bebas rahasia Jujur dan adil Setiap 5 tahun sekali Artinya Untuk mengukur kualitas pemilu Maka alat ukur yang dapat digunakan Adalah apakah pemilu yang disenggarakan Telah dilaksanakan Sesuai dengan asas pemilu Yakni langsung umum Bebas rahasia Jujur dan adil Sebagaimana Prinsip Keadilan Pemilu Perspektif Sosiologis Empirik Pasca era reformasi Yang ditandai oleh Jatuhnya rezim non-demokratis Pada tahun 1998 Praksis kita telah melaksanakan Beberapa kali pemilihan umum Yang dilakukan secara periodik 5 tahun sekali Dimulai pada tahun 1999 2004 2009 2014 Dan 2019 Dan pada tahun 2024 Ini Artinya Sudah enam kali Kita mengadakan pemilu Anggota Badan-badan perwakilan rakyat Dan pemilihan presiden Dan wakil presiden Bahkan Pemilihan umum 2024 Merupakan pemilihan umum Serentak Yang cukup kompleks Sebab Selain diselenggarakan Secara serentak Pada hari yang sama Untuk memilih Calon presiden Dan wakil presiden Pemilu juga dilakukan Untuk mengisi Sebanyak 580 Anggota DPR 2.372 Kursi Anggota DPR Di Provinsi 1.510 Kursi Anggota DPR Kabupaten Kota Dan sebanyak 152 Kursi Anggota DPD Pada November Tahun 2024 Dan akan Ada 545 Daerah Yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Secara serentak Untuk memilih Pemimpin Daerah Di Tingkat Provinsi Kabupaten Dan Kota Dari pelaksanaan 6 kali Pemilihan Umum Ini Pula Kita dapat Mengukur Kadar Kematangan Atau Tingkat Maturitas Demokrasi Kita Sebab Penyelenggaran Pemilihan Umum Yang Adil Dan dilaksanakan Secara berkala Acapkali Dijadikan Salah satu Instrumen Untuk Mengukur Apakah Kadar Demokrasi Kita Menjadi Semakin Baik Atau Bahkan Mengalami Penurunan Jangan-jangan Tanpa Disadari Boleh jadi Demokrasi Kita Saat Ini Mengarah Pada Titik Divisit Demokrasi Yang Mengkhawatirkan Sebab Telah Tampak Secara Jelas Secara Kasat Mata Adanya Pelanggaran Pelanggaran Yang Bersifat Fundamental Terhadap Prinsip-prinsip Pemilu Yang langsung Umum Bebas Rahasia Jujur Dan Adil Sebagaimana Diatur Di dalam Ketentuan Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 Untuk Menilai Penyelenggaraan Pemilu Apakah Telah Sesuai Dengan Asas Pemilu Saya Akan Membahasnya Dari Pendekatan Sistem Hukum Yang Digagas Oleh Fridman Dan Saat Ini Tentunya Masih Relevan Untuk Jadikan Rujukan Guna Melihat Konstruksi Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 Dari Tiga Perspektif Sistem Hukum Yang Merupakan Struktur Hukum Substansi Hukum Dan Budaya Hukum Pertama Struktur Hukum Meliputi Lembaga Dan Peranata Aparatur Negara Dari Perspektif Ini Pendekatan Hukum Dan Konstitusi Khususnya Berkenaan Dengan Pemilu Demi Tercapainya Pemilu Yang Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur Dan Adil Sebagai Manat Sebagaimana Amanat Konstitusi Mestinya Menitanggung Jawab Bersama Seluruh Komponen Cabang Kekuasaan Negara Seperti Eksekutif Legislatif Yudikatif Komisi Komisi Independen Dalam Hal Ini KPU Bawa Seluruh DKPP Dalam Kapasitas Dan Porsinya Masing-masing Eksekutif Atas Persetujuan Legislatif Mengalokasikan Anggaran Pemilu Serta Membuat Instrumen Hukum Pemilu Yang Memadai Sementara Itu KPU Bersama Lembaga Penyelenggara Pemilu Lainnya Seperti Bawaslu Dan DKPP Bertugas Menyelenggarakan Pemilu Secara Proporsional Dan Adil Kepolisian Dan Aparat Keamanan Bertugas Untuk Menjaga Agar Suasana Penyelenggaraan Pemilu Berlangsung Kondusif Tertib Dan Aman Adapun Sengketa Hasil Pemilu Diselesaikan Secara Hukum Melalui Mahkamah Konstitusi Dalam Menjalankan Fungsi Tersebut Setiap Organ Negara Haruslah Tunduk Pada Prinsip Konstitusionalism Yang Ditentukan Dalam Konstitusi Dan Dipakari Oleh Prinsip Saling Mengamasi Saling Mengimbangi Antar cabang Kekuasaan Negara Hanya Untuk Memastikan Bahwa Setiap Tindakan Prosedur Dan Keputusan Yang Terkait Dengan Proses Pemilu Sejalan Dengan Hukum Konstitusi Sehingga Tercipta Tujuan Bernegara Sebagaimana Alinia Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tidak Boleh Ada Peluang Sedikitpun Bagi cabang Kekuasaan Tertentu Untuk Cawai-cawe Dan Memihak Dalam Proses Pemilu Tahun 2024 Sebab Ia Dibatasi Oleh Paham Konstitusionalisme Dan Dipakari Oleh Rambu-rambu Kompositif Moral Dan Etika Apa yang dilakukan oleh pemerintah presiden Dengan Genap struktur politik kementerian dan lembaga Dari tingkat pusat hingga level daerah Telah bertindak partisan dan memihak calon pasangan tertentu Tindakan ini secara jelas telah mencidirai sistem keadilan pemilu yang tidak termuat tidak hanya di dalam berbagai instrumen hukum internasional tetapi juga diadopsi secara jelas dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mensyaratkan bahwa Penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara langsung umum bebas dan rahasia serta jujur dan adil Pada titik inilah pemerintah telah melakukan pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis Kedua Sistem hukum melalui peraturan Norma-norma dan polo perilaku masyarakat dalam satu sistem Substansi hukum tidak hanya meliputi peraturan yang tertulis tapi juga peraturan yang tidak tertulis dan putusan pengadilan Substansi hukum tidak dapat dipisahkan dari kekuatan politik Ada tiga pandangan yang digunakan untuk menggambarkan relasi antara hukum dan politik Yaitu pertama hukum determinan atas politik Ini merupakan pandangan ideal karena didasarkan pada konsep dasolen Menurut pandangan ini hukum harus ditempatkan pada posisi yang tinggi atau supreme Hal ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip supremasi hukum yang kita anot Kedua Kedua politik determinan atas hukum Pandangan ini didasarkan pada konsep dasain Sehingga hukum dikonsepsikan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif Dengan kata lain Hukum merupakan hasil resultante dari kekesepakatan politik Ketiga Pandangan ini disajarkan pada konsep dasolen dan dasain Yang mengkonstruksikan antara hukum dan politik Tidak ada yang lebih dominan Karena keduanya secara simetris saling berpengaruh Apabila politik ditandai sebagai kekuasaan Maka politik tanpa hukum adalah sewenang-wenang Sedangkan hukum tanpa politik adalah angan-angan dan mandul Konfigurasi politik amat menentukan karakter produk hukum yang dihasilkan Di negara yang konfigurasi politiknya demokratis Maka produk hukum yang dihasilkan cenderung berkarakter responsif atau populistik Sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter Maka produk hukum yang dihasilkan cenderung ortodok atau konservatif Mengapa saya katakan cenderung karena ternyata kita tidak bisa memandang secara mutlak secara hitam dan putih Dalam praktiknya tidak ada satupun negara yang dapat mengikuti bentuk teoritis secara utuh atau penuh Artinya boleh jadi di negara yang konfigurasinya politik otoriter terdapat karakter produk hukum yang responsif Begitu juga sebaliknya di negara yang konfigurasi politiknya demokratis terdapat karakter produk hukum yang ortodok Oleh karenanya dalam proses pembuatan hukum khususnya hukum pemilu Perlu memberikan peran dan partisipasi masyarakat sehingga produk hukum Dihasilkan berhasil bersifat responsif terhadap tuntutan masyarakat sebagai institusi Pementu hukum baru selain DPR dan Presiden Mahkamah Konstitusi memiliki peran dalam membentuk hukum melalui berbagai putusannya Ketiga, budaya hukum merupakan gambaran dari sikap mental dan berlaku terhadap hukum Serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai Dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat Poin yang terakhir ini berkaitan erat dengan kultur berhukum dan berkonstitusi dalam negara kita Selama ini pembangunan hukum di negara kita amat lemah pada aspek ini Bahkan cenderung diabeikan Dampak pengabeian ini dapat kita rasakan sekarang Misalnya dalam kasus pemilu Pasca perubahan sistem pemilu yang semua tidak langsung menjadi langsung Di satu sisi sistem pemilu dan pemilu kada langsung telah menghasilkan Memposisikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan Memiliki kewenangan menentukan calon pemimpinnya Melalui mekanisme pemilihan umum yang langsung umum bebas dan rahasia Namun di sisi lain kultur dan mental dalam kondisi yang belum siap Tak kalah menghadapi kempuran serangan perlinsos, bansos Bantuan langsung tunai dan semacamnya yang intensif Dengan melibatkan suprastruktur politik tertinggi Yang ini pemerintah yang bertindak dan bersikap partisan Terhadap pasangan calon tertentu Mencermati dan memaknai penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 Yang secara umum amat berbeda dari penyelenggaraan pemilu Pada tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014 Serta 2019 Perbedaan ini terletak Pada adanya dugaan intervensi kuat dari sentral cabang kekuasaan eksekutif Yang cenderung dan secara delas mendukung calon tertentu Dengan segenap infrastruktur politiknya Anggapan bahwa Presiden boleh berkampanye merupakan justifikasi Yang tidak dapat diterima oleh nalar yang sehat Dan etika yang peka Memang desain politik Undang-Undang 7 2017 Tentang pemilu yang membolehkan Presiden berkampanye Memiliki cakupan ruang yang terbatas Yakni tak kalah Presiden Akan mencalonkan diri kembali dalam kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Untuk kali kedua Artinya Presiden boleh berkampanye Ketika posisinya adalah sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Bukan berkampanye Untuk mempromosikan pasangan calon Presiden tertentu Ataupun yang didukungnya Hal ini secara jelas diatur dalam bagian ke-8 Kampanye pemilu oleh Presiden dan Wakil Presiden Dan pejabat negara lainnya Pasal 299, pasal 300, pasal 301 Dianggap telah dibacakan Berdasarkan penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal Terhadap hasil pasal tersebut Telah secara jelas diatur bahwa Hak Presiden dan Wakil Presiden untuk berkampanye Digunakan pada saat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam kontestasi pemilu Hal ini tampak pada pasal 301 Undang-Undang Pemilu Oleh karena itu Apabila Presiden dan Wakil Presiden turut mengapanyakan calon yang didukungnya Maka tindakan ini telah menciderai Prinsip moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara Yang seharusnya dijunjung tinggi Sebagaimana termuat di dalam ketetapan MPR Nomor 6 tahun 2021 Tentang etika kehidupan berbangsa dan Secara filosofis Lahir pada tahun 2021 Sebagai akibat adanya kemunduran Dalam etika kehidupan berbangsa Sehingga menyebabkan krisis multidimensional Serta untuk memulihkan kembali Maka MPR kala itu membuat rumusan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa dan bernegara Kutipan mengenai ketetapan itu pada angka 2 Etika politik dan pemerintahan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut Dianggap telah dibacakan Etika kehidupan berbangsa ini perlu disinggung kembali Dan ternyata hingga kini masih relevan untuk dipertimbangkan Dan diterapkan setidak-tidaknya sebagai kaca penggala agar pemerintah Dan para elit politik mampu bersikap jujur Amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar Memiliki keteradanan rendah hati Siap mundur dari jabatan politik Apabila terbukti melakukan kesalahan secara moral Kebijakannya bertentangan hukum dan rasa keadilan masyarakat Oleh karena itu dalam sebuah negara hukum yang demokratis Berlandaskan Pancasila Pelaksanakan rule of law harus pula dibarengi Dan diikuti oleh penerapan rule of ethics Sebagai nilai luhur dan aturan yang penting dalam Dan strategis dalam setiap penyelenggara negara Kembali ke soal perselisihan hasil pemilu Sejak pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 Tak pernah ditemukan pemerintahan yang turut, campur, dan cawe-cawe Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Akan tetapi pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 Terjadi hirup pikuk dan kegaduan yang disebabkan setara terang-terangan Presiden dan aparaturnya bersifat tidak netral Bahkan mendukung pasangan calon presiden tertentu Apa yang dilakukan presiden seolah-olah mencoba Menyuburkan spirit politik dinasti Yang dibungkus oleh virus nepotisme Sempit yang berpotensi mengancam tata nilai demokrasi ke depan Oleh karena itu dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Presiden hasil pemilu presiden tahun 2024 ini Mahkamah Konstitusi sepatutnya tak boleh hanya sekedar berhukum Melalui pendekatan yang formal, legalistik, dogmatis Yang hanya menghasilkan rumusan hukum yang rigid, kaku, dan bersifat purus-dural Melainkan perlu berhukum secara informal, non-legalistik, eksensif Yang menghasilkan rumusan hukum yang progresif, solutif, dan substantif Tak kalah melihat adanya pelanggaran terhadap asas-asas pemilu Yang langsung umum bebas dan rahasia, jujur, dan adil Sebagaimana ketentuan pasal 24E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 Serta demi menegakkan prinsip keadilan pemilu Hal ini kemudian ditikaskan kembali oleh Mahkamah pada putusan nomor 85 tahun 2022 Dan seterusnya dianggap telah dibacakan Halaman 18-19 dianggap telah dibacakan Ketiadaan pembedaan dua resim bagi pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum Membawa implikasi hukum tersendiri Termasuk berdampak pada berubahnya karakteristik penyelesaian persediaan Hasil pemilihan umum Sebagaimana pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 Yang semula menggunakan pendekatan prosedural justice menjadi substantial justice Dalam perkembangannya, Mahkamah memang acapkali Seolah-olah hanya menggunakan cara berhukum yang formal legalistik Dengan menggunakan pendekatan keadilan prosedural Tak kalah menyelesaikan perselisian hasil pemilihan umum Untuk pemilih Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 2029, 2014, dan 2019 Sebab tidak ada kebutuhan atau urgensi yang memaksa Mahkamah Untuk keluar dari paradigma keadilan prosedural Hal ini dikarenakan mayoritas sengketa yang dimasalahkan pun Hanya berkenaan dengan perselisian hasil penghitungan suara Berbeda karakter tak kalah Mahkamah Mengadili perselisian hasil pemilihan kepala daerah Di mana Mahkamah cenderung menyelesaikan hasil perselisian pemilihan kepala daerah Menggunakan paradigma keadilan substantif Karena memang terdapat kebutuhan yang memaksa Mahkamah Keluar dari pendekatan keadilan Hal ini dilakukan oleh Mahkamah hanya apabila terdapat pelistiwa Pelanggaran kepala daerah yang secara nyata melanggar asas pemilu Di sisi lain tak kalah Mahkamah mengadili perselisian hasil kepala daerah Jawa Timur Dan sebagainya dianggap telah dibacakan Pada titik ini Mahkamah tidak hendak menjadikan dirinya sebagai peradilan pidana Atau peradilan perdata Mahkamah hanya akan mendudukkan secara proporsional Dan melihat dari perspektif Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 Di mana pemilihan umum baik itu pemilihan presiden dan wakil presiden Maupun pemilihan anggota lembaga perwakilan Pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara umum Bebas, rahasia, jujur, dan adil Oleh karena itu permohonan para pemohon pada dasarnya Masih termasuk ke dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Pemilu juga harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemilu yang menyatakan Tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan Dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain Dalam konteks pembuktian Dalam perkara perselisian hasil pemilihan umum Khususnya pemilihan umum Pemilihan presiden dan wakil presiden Beban pembuktian pada awalnya Berada pada pihak pemohon Namun Jika pihak termohon dan pihak terkait membantah Maka Beban pembuktian akan bergeser pada keduanya Disinilah terjadi peralian beban pembuktian Shifting The burden proof Sebab dalam perselisian hasil Perselisian hasil pemilihan presiden dan wakil presiden Selain waktu penyelesaian yang terbatas atau speedy trial Juga karena pada dasarnya Data itu sendiri dikuasai oleh penyelenggara pemilu Dalam hal ini KPU dan Bawaslu Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh para saksi Memang sangat terbatas Dan hanya dapat menunjukkan adanya gejala Atau bukti awal adanya penyimpangan Dan pelanggaran yang tidak sampai pada level pembuktian Beyond reasonable doubt Sebagaimana dipraktekan dalam pembuktian perkara pidana Oleh karena itu paradigma pembuktian dalam derajat beyond reasonable doubt Tidak tepat dan tidak dapat dipraktekan dalam peradilan pemilu Inkasu mahkamah konstitusi Sementara itu pada perbedaan Sementara itu pada pendapat berbeda Kali ini saya secara khusus akan memberikan catatan Catatan dalam penyelenggaraan pemilu presiden tahun 2024 Berdasarkan nulian pertimbangan tersebut di atas Sebagai berikut Satu Demokrasi yang kita anot adalah demokrasi Pancasila Yang artinya pelaksanaan demokrasi Yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila Pancasila tidak hanya sekedar menjadi cita hukum Dalam membentukkan hukum nasional Tapi juga merupakan cita etik Yang menjadi rujukan dalam bersikap dan bertindak Tidak hanya bagi penyelenggaraan negara termasuk presiden dan seluruh infrastruktur politiknya Tapi bagi seluruh warga negara Sebab negara kita tidak hanya harus disenggarakan sesuai dengan prinsip rule of law Tetapi juga prinsip rule of ethics Dua, dalam rangka melaksanakan prinsip rule of ethics Dan agar semua penyelenggaraan negara tunduk pada nilai etika yang luhur Yang terdapat di dalam Pancasila Maka perlaksanaan rule of ethics perlu ditegakkan oleh suatu mahkamah etik nasional Sehingga penyimpangan etika dalam penyelenggaraan negara dapat dihindari Khususnya cawe-cawe presiden dalam pemilu di masa-masa yang akan datang Yang tidak hanya merupakan tindakan abuse of power tapi juga abuse of ethics Tiga, desain hukum pemilu Terutama konstrin waktu penyelenggaraan penyelesaian sengketa Persiksaan hasil pemilihan umum perlu ditambah tidak hanya 14 hari Dengan mempertimbangkan ruang lingkup wilayah sengketa yang meliputi wilayah Indonesia Sehingga didapat waktu penyelesaian yang rasional, proporsional Dengan mengingat adanya waktu pemilihan presiden puteran kedua Dan waktu jadwal ketatanegaraan pada bulan Oktober Empat, perlu juga dibuat undang-undang lembaga kepresidenian Yang memuat secara rinci, detail, urean tugas pokok dan fungsi presiden Sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan Demikian catatan saya yang termuat pada dissenting opinion Dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden tahun 2024 Sebagai istiar untuk menjaga dan menegakkan negara hukum yang demokratis Yang berketuhanan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila Selanjutnya, saya akan lebih jauh mempertimbangkan pokok-pokok permohonan para pemohon Yang dianggap penting di samping dalam rangka Untuk tetap menjaga nyala obor demokrasi di bumi pertiwi Yang belakangan ini telah mulai meredup Karena tangan-tangan oligarki yang merusak dan meninggalkan noda hitam Dalam kanvas perjalanan demokrasi bangsa Pokok permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah dibaca Dengan dalil-dalil sebagaimana hampir sama dengan apa yang disampaikan Oleh Profesor Saldi dan Profesor Ening Sekaligus, sementara itu saya sampaikan Dari halaman 25 sampai dengan halaman Empat puluh Lima puluh empat dianggap telah dibacakan Semua dalil-dalil dianggap terbukti Berlawanan dengan hukum Oleh karena itu harusnya dikabulkan Konklusi, Mahkamah Konstitusi Semestinya berwenang untuk mengadili Kemudian eksepsi Termohon dan pihak terkait Tidak dapat diterima Dalam pokok permohonan Mengabulkan permohonan untuk sebagian Memerintahkan untuk dilakukan pemilihan suara ulang Di provinsi yang terbukti Provinsi DKI, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara Terakhir Perlu saya sampaikan Demikian pendapat berbeda Desain ting opinion yang saya sampaikan Dalam perselisihan hasil pemilihan umum Presiden tahun 2024 Hal ini saya lakukan Sebagai wujud tanggung jawab moral Dan penilaian profesional Atau professional judgment Sebagai seorang hakim konstitusi Sekaligus sebagai akademisi Yang independen Yang memutus sesuai dengan kewenangan Serta kemampuan dan kapabilitas Yang kelak akan saya bertanggung jawabkan Kehadirat Tuhan yang maesah Allah subhanahu wa ta'ala Wa ta'ala Sebagaimana sumpah Saya sebagai seorang hakim Yang perlu saya bacakan pada kesempatan ini Demi Allah Saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi Kewajiban hakim konstitusi Dengan sebaik-baiknya Dan seadil-adilnya Memegang teguh undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan menjalankan Segala peraturan perundangan Dengan selurus-lurusnya Menurut undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta berbakti kepada Nusa dan bangsa Sumpah hakim konstitusi yang diucapkan Tak kalah saya dilantik pertama kali Menjadi hakim konstitusi Bersifat final and binding Di dunia maupun di akhirat Bagi seorang hakim Oleh karenanya Sumpah dan keyakinan hakim Menjadi kunci keadilan Bagi masyarakat Selain itu Puder dan menurunnya Standar etik Khususnya bagi penyelenggara negara Menjadi musab Perlu adanya kepedulian Akan pentingnya Menjaga keseimbangan Antara penegahan hukum Rule of law Dan penegahan etik Atau rule of etik Sesuai dengan nilai-nilai Luhur Pancasila Jikalau ini tidak dilakukan Maka akan terjadi Tragedi berhukum Dan berkonstitusi Di negara hukum Yang demokratis Berdasarkan Pancasila Yang dapat menjauhkan kita Dari cita-cita Menuju negara Indonesia Yang hebat Bermartabat Dan unggul Dalam segala bidang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih